Kesa Menko Mariti Meluhut Binsar Panjaitan melakukan kunjungan kerja bersama Direktur Pelaksana IMF ke SD Negeri 03, Cilincing, Jakarta Utara. Untuk mengetahui hal ini kita akan bergabung dengan reporter Ismail Reza dan juru kamera Kesa Panaji dan Yusuf Fajar dari Cilincing, Jakarta Utara. Ya Ismail setelah kita tahu bersama bahwa Direktur Pelaksana IMF ini pernah juga berlusukan dengan Jokowi, kemudian kemarin juga High Level International Conference. Kalau untuk agenda hari ini dengan Menko Luhut apa Ismail? Ya betul sekali Tezar, memang setelah kemarin diajak Jokowi jalan-jalan ke Rumah Sakit Pusat Pertamina untuk mengetahui bagaimana sistem kesehatan Indonesia. Kemudian diajak pula Direktur Pelaksana IMF ini, Christine Lagard ke Tanah Abang untuk melihat UMKM terbesar di Indonesia khususnya yang ada di Jakarta ini. Hari ini Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan mengajak Direktur Pelaksana IMF Christine Lagard pertama tadi pukul 7 pagi ke TPI atau tempat pelelangan ikan di Cilincing. Di TPI tersebut ini Menko Maritim Luhut Binsar menunjukkan kepada Christine Lagard elemen-elemen masyarakat lain yang terdapat di Indonesia. Jadi tidak hanya kalangan-kalangan yang bisa disebut sebagai kalangan atas, namun kemarin atau saat ini juga Menko Maritim ingin menunjukkan bahwa di Indonesia ini beragam sekali kalangan atau elemen masyarakat yang ada, contohnya yang ada di TPI di Cilincing. Setelah dari TPI Cilincing, baru ini kedua Menko Maritim bersama dengan Christine Lagard dan juga tadi hadir pula Gubernur Bank Indonesia Agus Martowar Joyo mengunjungi ke SDN Cilincing 0306. Dan di sini ini disambut secara meriah oleh siswa-siswi dari SDN ini melalui ekstrak kuliklernya, ada yang marching band, kemudian ada bela diri dan lain-lainnya, dan langsung memberikan sambutan kepada siswa-siswi dan guru-guru yang ada di SDN ini. Memang ada beberapa hal yang disampaikan, baik dari Direktur Pelaksanaan IMF, Christine Lagard, maupun dari Luhut Binsar Panjaitan. Ini kalau dari IMF sendiri atau dari Christine Lagard menyebutkan bahwa ia mengapresiasi bagaimana guru-guru di Indonesia ini masih semangat dan dia berharap agar guru-guru Indonesia terus bersemangat dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat atau bangsa-bangsa penerus di Indonesia ini. Di mana memang latar belakang dari Christine Lagard sendiri merupakan ia lahir dari latar belakang orang tuanya yang sebagai profesor. Sementara kepada siswa-siswi dia mengingatkan, baik di TPI Cilincing maupun di SDN ini dia mengingatkan agar para penerus bangsa ini, ini menjaga lingkungannya agar tidak membuang sampah sembarangan, bahkan membuang sampah plastik begitu ke sungai-sungai atau keselokan yang akhirnya mengalir ke lautan dan bisa menghidup atau mematikan ekosistem laut yang ada di laut tersebut, baik itu ikan atau lain-lainnya. Karena memang si Christine Lagard ini merupakan sosok yang sangat peduli terhadap lingkungan. Sementara itu dari Luhut Binsar Panjaitan juga memberikan semacam seperti apresiasi juga, kemudian juga memberikan nasihat-nasihat kepada siswa-siswi untuk menunjukkan. Ini ada sosok satu tokoh dari dunia yang berasal latar belakang, dulunya juga sama, masih seorang siswa juga, namun bisa menjadi direktur pelaksana IMF. Jadi ia memberikan semacam aura-aura positif, memberikan semacam suasana-suasana positif kepada siswa-siswi ini agar terus biat belajar dan lain-lainnya. Dan ini memang acara hari ini merupakan bagian dari annual meetings atau pertemuan tahunan yang akan diselenggarakan oleh IMF bersama dengan kelompok-kelompok Bank Dunia di Bali pada 8 hingga 14 Oktober mendatang. Tezar. Ya Ismail, tadi Anda katakan bahwa memang kunjungan bos IMF ini ke Indonesia dalam rangka rutu pertemuan tahunan World Bank dan juga IMF pada Oktober mendatang. Apakah ada tanggapan dari Christine Lagard terkait dengan kesiapan pertemuan ini? Ya betul sekali Tezar, memang tadi di akhir dari kunjungan Christine Lagard di SDN 03006 Cilincing ini kami sempat mempertanyakan, kemarin sudah ke RSPP, kemudian sudah juga ke Tanah Abang dan sudah melakukan perbincangan-perbincangan bersama dengan pemerintah baik itu Jokowi maupun juga dengan Menko Maritim Luhut Bin Sarapanjaitan terkait dengan persiapan annual meetings IMF ini di Bali mendatang. Lalu kita juga tanya, dari pandangan mereka apakah Indonesia sudah mumpuni atau sudah siap dalam menghelat pertemuan tahunan tersebut di Bali atau pertemuan yang amat sangat besar tersebut di Bali Oktober mendatang. Dan tadi Christine Lagard juga menyebutkan di Indonesia sendiri atau pemerintah Indonesia sendiri memang sudah mempersiapkan dengan matang dan dia melihat bahwa Indonesia sangat-sangat siap dalam mempersiapkan perhelatan tahunan tersebut di mana kerjasama yang dijalin antara IMF dengan Menko Maritim, Luhut Bin Sarapanjaitan maupun juga dengan pemerintah ini memang sudah berjalan dengan baik dan kesiapan tersebut untuk perhelatan annual meeting terus dikejar hingga pada Oktober 2018 mendatang. Di mana kalau kemarin, pada pertemuan kemarin, ini Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan kesiapan itu datang dari sektor transportasinya. Seperti ia sudah mempersiapkan tiket-tiket pesawat yang pada Oktober mendatang pun untuk terbang ke Bali atau keluar ke Bali juga sudah mulai padat. Namun ada hal-hal yang memang masih harus diperhatikan oleh pemerintah. Ini diantaranya adalah kesiapan aksesibilitas untuk internet, kemudian infrastruktur penunjang lainnya untuk melakukan pertemuan annual meeting untuk IMF dan World Bank di Bali tersebut. Dan berikut komentar dari Direktur Pelaksana Christine Lagard. Ya Tezar, dan pada Oktober mendatang ini memang nantinya akan dihadir kurang lebih 15.000 delegasi dan peserta dari 189 negara. Dan kurang lebih memang nantinya perputaran uang di Bali ini bisa mencapai 100 juta dolar. Itu komentar dari Ketua Panitia atau Ketua Pelaksana dari pertemuan tahunan tersebut. Dan tentunya kita harapkan pertemuan atau penyelenggaran IMF World Bank di Bali ini dapat memberikan subaksi yang besar bagi Indonesia, baik dari sektor pariwisata, ekonomi, maupun sektor-sektor lainnya. Kembalikan, Tezar. Baik, Ismail Indonesia siap menggelar annual meeting World Bank dan IMF pada Oktober mendatang. Terima kasih, Ismail, atas laporan Anda. Terima kasih, Ismail, atas laporan Anda.